Mas, bisa nggak sih? Nggak usah ganggu. Saya udah sering kali banyak orang-orang kesini, cowok-cowok nggak jelas kesini. Eh? Mas? Mas? Kamu pingsan beneran? Gimana dong? Nya? Ih, kan? Modus, kan? Eh, mas, tolong ya. Jangan mentang-mentang saya janda. Terus masnya bisa senaknya kayak gitu sama saya di sini. Dulu kamu mau pingsan, aku tolong. Dulu kapan? Dulu kapan? Hah? Hah? Keluar, keluar, keluar. Kesa modus deh. Lupa ngelang. Ih, itu ngambil di mana? Makanin sisa. Besok kalau mau makan gigor, balik lagi ke sini. Jam 7 udah pasti pada ngantri. Udah, sekarang aku borong. Serius, aku beli buat warga semua di sini. Mas, ngapain di sini? Nih, kan saya minta antar ke terminal. Saya masih sama kami. Hah? Ya sudah. Lagian kan, mas juga sudah nalak saya. Eh, orang saya apa sih? Ya kan dari awal saya bilang saya gak cinta. Ngapain dipaksa buat nikah? Seharusnya kamu menurutin apa yang orang tua kasih. Eh? Eh, emang saya sejelek. Kurang kayak. Tidak gimana? Hah? Jangan jual mahal deh. Badan kamu ini badan orang miskin. Kamu masih untung. Aku mau sama kamu. Mas, saya gak cinta sama emasnya. Lagian kita juga cuma nikah sirih. Udah ditalakan, ya sudah. Kita berarti udah bukan siapa-siapa lagi. Ini aku bikin kesel. Aku nalak kamu ke gerak-gerak kayak gini. Ya suruh siapa, masnya. Mabok-mabokan, judi. Main sama perempuan lain. Harusnya kalau mas memang tulus. Sayang sama saya, buktiin. Kalau mas itu bisa jadi perempuan. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab dan baik. Kalau gitu caranya, mana bisa saya sayang sama kamu, mas? Jadi lumayan lah. Rumahnya tinggal renoff sedikit-sedikit aja. Iya. Enak banget rumahnya, Pak. Di pojok juga. Iya. Emang cari yang di pojok sih. Biar bisa mojok. Enggak juga. Maksudnya tempatnya ada lebih tanah. Lumayan lebar. Luas sih, Pak. Ini lebih tanahnya 150 cm. Satu setengah meter. Lumayan, kan? Lumayan, Pak. Dan rumahnya sebenarnya udah di renoff sama orangnya. Cuma aku cek lagi. Ternyata masih banyak hal-hal yang perlu aku benangi. Iya, nanti benangin aja sesuai kemauan dari Pak Feri sendiri. Kayak gini ini kan gak kepake. Iya. Kasih kanopi. Bisa dipake untuk parkiran. Betul, Pak. Iya, sekarang rumah udah ada. Kerjaannya oke. Ya tinggal pasangan hidup sih sebenarnya, Pak. Pasangan hidup ya? Iya, Pak. Ini kan rumah untuk masa depan Pak Feri nanti. Iya. Untuk calon istri juga, Pak. Sebelum rumah ini kan memang udah ada rumah. Cuman kalau untuk pandemi hidup, ngantil dulu lah. Tapi hidup Pak Feri tuh enak banget. Udah tertata, Pak. Masih kerjaan, rumah semuanya, ekonomi ya jalan. Iya, tapi satu hal yang harus dipikirkan sih. Pendemi hidup. Tapi nanti aja lah. Harus cari dong, Pak. Jodoh tuh gak usah dicari. Bakal dateng sendiri. Kalau emang udah jodoh. Eh, kamu harus menerima. Aku apa adanya. Aku mau mabuk, ya aku mau apa-apa, kek. Saya butuh laki-laki yang bisa ngajarin saya soal agama. Gak usah sualim deh. Damis kan sualim. Paling enggak. Yaudah lah, percuma juga ngomong sama Mas. Orang ngajar nih, orang. Yaudah, saya ke terminal sendiri aja, Mas. Yaudah, pergi sendiri. Yaudah, artinya kita bukan siapa-siapa lagi. Oke. Eh, gitu. Ini, ini Abah yang beliin. Udah sih, ini. Enggak. Kalungnya juga. Mas, lepasin. Eh, sini. Pasti akan datang sendiri. Oh iya. Aku pengen kamu datangin tukang. Nanti aku fotoin mana aja yang perlu di renov dan maunya aku gimana. Oh siapa. Nanti tolong disampaikan aja. Termasuk pagar-pagar yang bercak-bercak ini dibenerin ya. Siapa sesuai permintaan Pak Ferry. Nanti saya cari tukang yang bagus, Pak. Karena rumah ini bakal aku jadiin rumah pulang. Hmm, iya, iya, iya. Kalau yang di kotak kan udah ada. Baik, baik. Tapi Pak Ferry udah main sama tetangga-tetangga sini, Pak. Belum lah. Belum juga aku tempatin di rumah. Oh iya, iya. Nanti kalau udah aku tempatin, aku bakal main ke tetangga-tetangga. Kayaknya tetangga-tetangga sini ramah-ramah dan asyik-asyik kayaknya. Terus jam kerja kayak gini sepi banget. Cuma anak kepsil kadang yang main. Ya, coba ntar main, Pak. Siapa tahu ada yang cocok itu bisa. Lima rangka dari rumah mungkin jadi, Pak. Jauh banget dari sini. Yaudah kalau gitu aku balik dulu ya. Oh baik, Pak. Saya juga mau dukung tukang ya. Baik, saya langsung cari tukang, Pak. Oke, maksudnya banyak ya. Sama-sama, Pak. Yuk. Mari, Pak. Mas, jangan, Mas. Saya tanya sama kamu. Kamu selamanya tidur di mana? Tidur di rumah saya, kan? Mas, sakit! Bodoh! Sini. Selain bilang masnya. Enggak. Eh. Kamu tidur di rumah saya itu gratis ya. Sini. Mas, lepasin. Lepasin! Dia cewek. Apain kamu kasar sama cewek? Mas, ikut campur. Ini istri... Masalah keluarga selesain di rumah. Tapi jangan kasar juga. Saya sudah jadi mantan istrinya. Apalagi sudah mantan istri. Eh, saya harus kamu masih pecampur. Kok kamu panggil keluarga disini? Enggak takut. Bila gak mau mesung. Yang sembarangan deh. Iya, iya, iya. Mungkin selamat sekarang. Dih, jangan pernah nyari saya. Dia akan nyari kamu. Karena itu. Muka kayak sarung tinggi aja belagu. Sarung tinggi sembarangan. Kalau ngomong muka kamu tuh. Gimana kejutan saya sih? Apa? Awas penyakitan dia. Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Itu mantan suami kamu atau masih? Kita dikawinin si Iri. Kenapa kamu turunin disini? Ini sepil. Gak apa-apa. Saya mau jalan ke terminal. Mau ke terminal? Rumah kamu di mana? Saya mau ketemu teman saya di kota. Kebetulan saya di kota. Enggak, Mas. Saya bisa sendiri. Enggak. Aku gak apa-apa kok. Kalau kamu percaya, gak apa-apa. Kalau gak percaya, udah gak apa-apa. Cuman aku niat bantu. Daripada kamu sendirian disini. Tapi saya juga gak bisa pulang ke kampung. Pasti diomongin sama tetangga. Yaudah, aku tujuan ke kota. Mau pulang juga nih. Sama aku aja. Mbak. Mbak. Duduk, duduk, duduk. Mas. Ini gak apa-apa. Kau anter ke pusat mas ya. Enggak mau. Daripada mbaknya jalan kaki, pusing, nanti pisang di jalan. Gak apa-apa. Nanti di depan naik ojek. Aku bawa mobil. Lebih enak kan? Enggak, aku gak ada niat jahat kok. Serius. Enggak usah, Mas. Masnya kalau ada urusan, dulu anaknya jahat. Makasih tadi udah ngelindungin saya. Enggak, maksud saya mbaknya lagi gak enak badan. Kayaknya itu, barusan mau pingsan. Cuma lagi pusing. Iya, justru itu. Saya duduk. Nanti juga enakan kok. Jangan nunggu di sini. Di depan ada warung. Makan dulu. Kalaupun gak mau sama saya, gak apa-apa. Mbaknya bisa sama ojek. Tapi makan dulu yuk. Saya makan sendiri gak apa-apa. Agak jauh. Takutnya mbak kenapa-kenapa di jalan pingsan lagi gimana ntar. Kenapa, Mas? Baik sama saya. Iya, enggak. Mbak ini kan cewek. Ini tempat yang benar-benar sepi loh. Mas, nanti kalau kelihatan sama istri, Mas salah paham gimana? Aku belum punya istri. Yaudah, aku antar ke warung depan. Kita makan. Setelah itu aku balik. Tau mau sekalian sama aku, gak apa-apa. Enggak. Yaudah, ayo. Warung depan. Saya jalan aja, Mas. Iya. Mas, gak usah repot-repot. Nolongin saya, saya gak apa-apa. Makasih, niat baiknya. Tadi juga udah bantuin saya. Makasih banyak ya. Saya udah baik-baik aja. Nanti kalau capek, saya tinggal duduk lagi aja. Kalau lagi, makasih udah bantuin saya, Mas. Aku menawarkan yang... Bener-bener tulus dari hati loh. Iya, saya tahu Mas orang baik. Semoga kebalasan, Mas. Kebaikan. Iya, kebaikan, Mas. Kamu gak apa-apa? Iya. Oke, tati-ati. Yaudah, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa diturunin di sini? Gila, itu cowok. Beraninya sama cewek aja. Mereka istrinya lagi. Konten makanan yang di sana, udah ya udah selesai ya. Rick. Rick! Apa? Kita tuh harus bikin konten yang lebih berbeda. Eh, gimana sih maksudnya? Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang seperti biasanya kita bikin. Maksudnya gitu loh. Jadi maksud kamu, kita ada ide lain gitu. Nah, bikin konten yang berbeda dari yang biasanya. Nah, tuh. Kalau misalkan makanan ya tetap kayak gitu-gitu aja, Vin. Tetap kita vlog, nge-review makanan, terus rasanya, tempatnya, terus di mana, lokasinya gitu, kota. Nah, itu. Aku ada, aku ada lokasi terpencil banget nih, nih, Rick. Makanannya itu nasi pecel. Iya, nasi pecel kalau nggak salah, itu nenek-nenek yang jual. Dan, sepertinya ya aku pernah coba di sana satu kali, dan itu bener-bener pecelnya itu enak banget. Tapi ya gitu, tempatnya itu gimana ya? Kalau dari rasa itu sudah, menurut kamu tuh enak, walaupun tempatnya itu sudah terpencil atau masuk gang-gang. Ini kontrakan yang aku maksud? Gimana? Bagus kok, Mer. Apalagi di kota gini, dapet harga murah. Kok bisa murah sih? Iya, ini kan juga nggak terlalu luas sih. Jadi ya, sesuai lah sama harganya. Harganya itu, katanya sih 5 juta per tahun. Yaudah, kamu nanti bantu urus ya. Yaudah, aku bantu kamu kan. Makasih banyak, Mer, bantuannya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu tujuannya mau ke kapal mana. Juga kaget dengan kapal dari kamu. Kok bisa sih? Ya gimana? Tiba-tiba kawin, tiba-tiba cerai gitu aja. Ya, dua bulan lalu, aku harus dipaksa kawin sama bagus. Ya, untuk ngelunasin hutang. Tapi ujung-ujungnya apa? Rumah di kampung, sama bagus dijual. Astagfirullahaladz. Tua anak bisa-bisanya sih. Terus, ya bagus gitu. Main perempuan, mabok. Dan, dia juga nggak tahan, gara-gara aku selalu nolak. Nolak apa? Nggak mau. Mau kamu? Jangan bilang kamu. Enggak. Ya, aku masih perawan lah. Lagian, aku juga nggak mau, karena cuma nikah sirih. Aku nggak mau rugi. Jadi, kamu jadi kembang desa. Janda kembang gitu. Janda desa. Ya, janda desa, kembang desa. Kembang desa maksud aku sih. Janda kembang. Pasti dicari kok. Masar kan, memang benar-benar enak rasanya. Ya udah, kenapa kita viral, viralin yang di sana? Ya, maksudnya kamu tuh, tempatnya di mana? Di desa, atau di kota, walaupun di kota, gang-gang, nggak apa-apa. Kita angkat. Lokasinya itu masuk gang. Jadi, biar orang-orang semua itu tahu, kalau di lokasi terpencil, kayak gitu, itu ada makanan enak. Atau pecel gitu. Gimana? Kalau pecel, ya sih, itu makanan legend. paling pas kalau pagi, sarapan, masih pecel. Apalagi di pinggir kota tuh. Berarti itu masuk gang, lokasinya? Masuk gang, ya cuma, itu lokasinya di pinggir jalan sih. Masuk gang, cuma beberapa meter doang kok. Ya, tapi namanya Masuk gang. Walaupun cuma 2 meter, tapi Masuk gang. Itu di belindungan? Namanya? Hah? Namanya? Nama-nama? Nama yang jual, apa buktun, apa buktun, apa buktun, apa buktun siapa. Nggak tahu, Rick. Berarti kita langsung survei di situ nih. Pokoknya. Tapi jalan sekarang, aku nggak ada, nggak ada. Nggak capek. Yang jual itu bukan cuma, bukan ibu-ibu lagi sih, udah nenek-nenek. Makanya itu terkenal pecel legend. Pecel legend. Di situ. Ya, ya gitu. Setelah kamu lah, pokoknya jangan ngetawain aku lah, Mer. Maaf, maaf. Barusan kamu sih lagi, kan ada-ada aja nih. Kok nggak malam pertama? Kalau nggak suka, coba kamu. Ya, kok nggak suka sih, kebagus soalnya yang jelek. Nggak boleh gitu. Kalau aku emang nggak cinta sama dia, masa ya aku bisa. Kamu ngapain mau nikah sama dia? Ya, dipaksa. Dipaksa sih? Iya, Pak. Abah kan terakhir sakit. Bagus yang ngurusin uang rumah sakit. Jadi itu persyaratannya? Kamu harus nikah sama dia? Ya, sebelumnya Abah kan punya utang lumayan. Ke orang tuanya bagus. Tapi yaudahlah. Maaf, ya. Kok nggak bisa bantu kamu secara itu? Ini udah bantu banget loh, Kamu, Mer. Aku bisa dapat tempat tinggal di kota. Pokoknya aku mau mulai hidup baru. Entah nanti usaha apa, aku bakal cari jalan ke luar. Tapi sekarang aku mau cari, ya, yang terbaik. Mau buka lembaran baru. Kamu harus semangat. Mulai hidup baru kamu. Kalau bukan apa-apa, kamu hubungi aku aja. Sudah semua masalah. Tapi ada jalan ke luarnya. Makasih ya. Yaudah ketemuan sama yang punya ya. Wah, iya. Masuk. Yaudah, kapan? Besok-besok. Terus gimana keadaan kamu? Nggak bisa besok aku. Aduh, Tepesan. Nggak usah dah. Nggak bisa juga lu saku. Nggak usah, nggak usah nonton sekalian. Nggak usah. Kamu kapan? Bisa aja kalau kayak gitu. Iya, udah. Lusah. Lusah ya. Kalau ini pulang dulu, aku mau memelesaikan yang baru sang ya ditanya. Oh ya. Udah kamu ini kirim? Udah beres kan? Udah, udah. Coba cek lagi. Udah ada yang nggak beres. Udah masuk semua kok. Kenapa HP? Kenapa HP vlogernya lebih keren kamera minyak ya? Nah, ini kan buat edit. Iya, iya. Yaudah. Yaudah, kami istirahat aja. Untuk lusah. Aku kabari lagi ya. Aku sudah sembuh belum. Jati. Iya. Kemana? Pulang. Biasa orang sakit. Aduh. Rik gimana ya, Rik? Mutup. Sepi gitu. Yaudah, kamu izin aja kalau mau konten. Bilang aja. Permisi, Mbak. Oh, iya. Mutup ya, Mbak. Mbak, kami dari vlogger. Iya, ini masih tutup. Bukannya besok. Mbak, sama emasnya nggak ngikutin sosmednya ya? Di sosmed udah aku kasih keterangan. Kalau hari ini tutup. Iya, kita lupa, Mbak. Misalnya mau lihat sosmednya. Kamu nggak cek sosmednya? Harusnya kamu lah. Iya sih, iya saya lupa, Mbak. Tapi, kalau gini deh. Kebetulan kan aku lagi bikin stok untuk besok. Aku siapin buat kalian deh, nggak apa-apa. Wah, enak tuh. Seriusan nih, boleh saya bikin konten sekarang? Yaudah. Cuma nggak apa-apa ya. Biasanya para kreator tuh cari ramainya. Mbaknya nggak apa-apa sepi gini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku cuma... Pengen review ya? Nggak review makanannya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Aku buatin deh. Kebetulan yang ready ada Jiger sama Tauhualik. Dua menu itu aja nggak apa-apa. Oh, boleh-boleh. Boleh. Yaudah, silakan masuk. Aku siapin dulu ya. Yuk. Kesempatan kita makan enak nih, guys. Sebentar lagi kita bakalan nge-review makanan yang ada di sini. Oke? Bentar lagi kameramen juga nge-review ya. Mbak, kenapa dapur Mama Ezzar? Oh, kenapa dapur Mama Ezzar? Jadi, Mama Ezzar itu sebenarnya saudara aku di kampung. Oh, gitu. Iya. Jadi, aku pengen aja nama Mama Ezzar itu dikenal sama orang-orang di kota. Karena di kampung sepupu aku itu Mama Ezzar jualan gorengan. Bukan cigor di kampung gorengan. Beginilah sederhana di rumah saya. Masih belum sempat renovkan tukangnya kantornya kampung. Nggak bisa. Iya, Pak. Masih belum bisa. Apa saya cari tukang lain aja ya, Pak? Tukang lain aja. Gak gitu. Yaudah, siapa? Di sini ada yang jual cemelan-cemelan gitu ya? Oh, Pak Ferry nggak tahu yang viral di daerah sini. Apaan viral? Nah, baru dengar Pak Ferry gimana sih. Padahal deket lo dari sini, Pak. Viral apaan? Jigor uleknya dapur Mama Ezzar. Mama itu yang jual? Bukan. Janda bilang, Pak. Janda? Iya, Pak. Jigor? Jigor. Tapi macam-macam, Pak. Dia nggak cuma jual itu aja. Bau kalau gitu dong. Jigong? Jigor. Jigor. Jihu goreng, Pak. Jihu goreng. Jigor ulek. Ya apa sih, nggak pernah usirius. Nggak pernah selama ini makan begini. Waduh, cobain, Pak. Enak. Serius? Cantik nggak ini? Wah. Masinannya, Pak Ferry. Cantik, Pak. Saya juga udah... Mana-mana videonya? Ada videonya, Pak. Nih. Boleh. Viral nih, Pak. Di sosmed. Banyak banget. Viewernya. Tuh, kan cantik, Pak. Eh, bener-bener. Coba lihat, balik. Mana tadi? Yang jual, yang jual. Wih, ini? Mana ya? Eh, aku mah kenal sama orang ini. Aku pernah aku tolongin jawab itu. Hah? Serius? Nah, ini kan? Iya. Mana aku nggak tau namanya ini? Waktu itu dituruhin di sembarangan sama suami. Mantan suaminya. Jadi ini lagi masalah kapan, Pak? Nih. Kredinya tahu walik. Jadi saya buat tahu walik. Kayaknya lezat nih, Vinya. Waduh. Coba deh. Ini satu porsi cuma 5 ribu aja. Hah? Murah banget. Seriusan, Pak. Iya, sesuai yang udah di-review sama temen-temen. Jigernya juga satu porsinya 5 ribu. Ini isinya banyak banget sih. Ada 10. Kayaknya gurih deh. Jadi 500 perak aja. 500 perak per biji. Iya. Yaudah, silahkan duduk. Ntar aku siapin deh. Oke. Oke. Aduh, Rik. Sumpah dong. Gak ada sepan-sepannya nih. Aduh. Gak apa-apa. Murah-murah. Ayo, kamu ngomong. Ngomong apa? Bentar lagi lah. Tunggu makanannya aja. Ya udah, kamu opening dulu. Intro apa. Oke guys, kita lagi ada di dapur Mama Ezhar. Nah, masakan di sini itu ya paket pelajar. Murah-murah banget. Dan bentar lagi kita bakalan nge-review makanannya. Kameramin juga nge-review ya. Oke. Jadi ada menunya apa aja nih? Ada jigor ulek, sate jihu, sosis ulek, pentol tusuk, sosis bakar, terus aneka bakaran, sosis mix jigor, tahu wale, aneka minuman segar. Wah, ini minumannya macem-macem guys. Tuh. Biasanya tuh rame banget loh mbak, mas. Di sini cuma karena udah aku bilangin nih sas, mas. Kalau harinya mibu, makanya sepi. Tapi ada yang di sini. Berarti memang cocok untuk kita doang nih mbak ya. Hmm, gak itu. Wah, terima kasih. Nah, kita nih tamu spesial ternyata guys. Ternyata jahanda yang jualan. Gek. Tuh. Tahu gak? Jahanda yang jualan tuh. Luan apa? Jigor. Jigor ulek sama sosis. Lalapan juga. Wah, cantik banget, Geh. Sini. Wah, masih belum kelar. Dimana lo kasihnya? Perumahan katanya. Eh. Dia... Dia makan istri aku, Zen. Mantan istri. Jangan ngaku-ngaku jadi orang. Serius. Serius. Gak percaya. Gak percaya. Kamu mana punya mantan istri kayak gitu. Eh. Eh, dia mantan aku. Gak percaya nih orang. Ya, emang gak percaya. Terus kenapa? Kalau emang mantan kamu kenapa dicerahin? Dulu gak secantik sekarang. Alah. Kamu aja yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Sekalaku kayaknya tuh kamu. Macem-macem. Wajah kayak gitu aja kamu sok-sokan ninggalin cewek cantik itu. Emang wajah kamu cocok semua dia? Ya, enggak. Cuman kalau aku jadi suami dia, aku gak bakal ninggalin dia. Soalnya udah cantik. Nih. Buka usaha juga. Karena kamu ngeliat yang udah sekarang. Dulu gak tau kan? Iya. Gak tau ya. Ya udah gak tau. Eh. Tapi intinya kamu ini. Apa? Eh. Itu intinya mantan aku. Itu dia Iyos. Iya, iya. Cuman. Bersiuk itu. Bersiuk itu. Birlah semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik Yang ada di Jakarta Raya Ini bertemu Maaf ya, lama Oh, oh iya Iya, gak apa-apa kan, Mbak Oke Wow, nah ini nih Jadi Ini masing-masing Seporsi Rp 5.000 aja Oh, segini Rp 5.000 ya? Iya dong, beneran murah Iya, udah dicicipin Ini seriusan, Mbak? Enggak rugi? Enggak, cukup kok Oh, guys Ini demi apa Semurah Semurah ini Porsinya banyak banget loh, guys Lihat Tuh Porsinya Kasih lihat dong, Rick Ini Wah Ini Rp 5.000 guys Under Rp 10.000 Udah pake sambalnya ya, Mbak? Iya, ciri khasnya Kalau yang lain mungkin pake saus Disini aku pake sambal petis Jadi sambal petis ini Jadi prima duo Dona di kampung aku Kamu yang cobain aku yang kebiraan Gak usah sok romantis Aku bisa kok Kalian pasangan suami istri? Tidak Kita partner kerja Kamu gak ada kameranya sih? Yaudah Nah, gimana? Kameramen Gimana? Waduh, enak banget kan? Kalau menurut aku sih Gali harga dan Rasanya gak sesuai, Mbak? Kenapa gak enak? Rasanya enak Terus harganya murah Alhamdulillah Yaudah, gak apa-apa Tapi Orang-orang Nyebutnya disini Jigor Viral Janda Kembang Wow Kenapa cengar-cengirik? Kenapa? Sesuai tipe kamu gitu Ini, Mbak? Mereka harus digini, Mbak Lanjut dulu aja Lontennya Terima kasih banyak ya, Mbak Yaudah Ini buat kalian gratis Wah, gratis juga? Iya Gratis? Iya kan, kalian udah bantuin saya Untuk viral Makanan ini Yaudah, silahkan Makan Lanjut dulu Gak percaya nih orang nih Yaudah, percaya Aku buktiin Kalau gak percaya Kita kesana sekarang Beneran? Beneran, ngapain, Bong? Kamu traktir aku Perberapaan tuh? Ya, traktir makanan yang ada disana Paling cuma 5 ribuan Gila 5 ribu Gek, tapi Aku lihat di videonya Ngoleknya Gek Jago Pas sama kamu dulu gimana? Pernah ngerasain lah Lebih enak Udah ngerasain Jadi, ah biar Belum tau kan Ini udah tau Udah tau Iya, ngelakuin gaya apa aja Bisa dia Yaudah Kamu tuh jangan banyak tingkah Waduh Aku yang bantuin Ya, ini yang jual, Pak Ini Namanya Mbak Vivi Sebelah mana sih rumahnya? Sini sebelah, Pak Di sebelah Sebelah Aku tapi mah Gak suka begituan Coba aja kok Cobain, Pak Gak suka begitu Langsung berangkat, deh Kamu udah dapetin Dia dulu Malah disiasain Aku yakin nih 100% Kamu yang kurang bersyukur Makanya dia pergi Eh, sausnya dia yang kurang bersyukur Dia sendiri yang salah Yaudah Kita buktikan sekarang Iya, taruh nih Kalau aku emang bener Dia mantan istri aku Aku bayar kamu ya Yaudah Aku mau bayar berapapun Ini lebih nikmat pake tangan guys Aku gak pake ini ya Gak pake lidi ya Jadi aku pake tangan aja Ini dari sausnya aja udah Wow Wow Bismillahirrahmanirrahim Wah Panyak Enak, tapi loh Tumpah panas banget Enak banget Jadi guys Tempatnya itu di daerah Blok D Rumahang Apa tadi? Gria Sandika Iya Dekat kok guys Dari kota itu cuman Sekitar 4 menitan Masuk jalan Gak nyalakan namanya Aku mah gak tau Pokoknya dari kota 4 menit Nasuk ke daerah Nangkaan Terus ada perumahan Gria Sandika Masuk ke dalam perumahan Blok D Oke Dapur Mama Ezzard Dapur Mama Ezzard Eh Fin Ini tak bawa aku ya Aku masih mau ngedit yang ini Biar langsung Sayang Bloknya Ya udah Berapapun Kerjanya aja yang mana Ya udah Deal ya Deal Berangkat sekarang Cuman pas nyampe sana Traktir Makanan Semua menu Kan belum Dicoba dulu Ya udah Itu lain Wah Luar biasa semua Mas Alam disini Gimana menurut kamu Aku gak bisa ngongkapin dengan kata-kata sih Rasanya tuh enak banget Sampelnya tuh nendang banget Gak cocok ya sama harganya Gak rugi sama Mbak Gak apa-apa Yang penting orang seneng dan bisa dateng lagi kesini Oke Mbak Semoga Fevinya ntar juga sukses Nanti yang nonton rame Oke Dan bakal banyak orang-orang yang pengen ngicipin masakan dapur Mama Ezzar Ya makasih banyak ya Besok-besok dateng lagi ya Oke siap Siap Ya udah Mbak Kalau ada menu baru Kabarin Oh ya Bener banget Siap Ya udah Mbak kita pamit dulu ya Makasih banyak loh Mbak Contennya di Zia Savina ya Bagus-bagus loh Sukses terus ya Mbak Terima kasih Terima kasih Mbak Iya Mas Maaf Maaf ya Tutup 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 tadi Jauh Kasian kalau nggak dikasih Saya juga jadi jauh loh Mas dari mana Kamu nggak inget saya Ya saya mana tahu mas siapa Kenapa mas Yang pingsan itu loh Eh mas kalau sakit mau pingsan jangan disini salah kuat Kamu Saya baik-baik aja Ih lupa nih Dulu kamu pernah mau pingsan Ini orang modus Mas sorry ya saya mau nutup Mending masnya pulang aja deh Kamu beli Gak ada Gapakan sih Katanya viral aku pengen tahu rasanya ini Banyak nih wangnya nih Ya ampun mas Gak usah sombong kayak begitu Gak ada ya Customer saya yang sombong kayak masnya Bukan sombong Saya tahu masnya banyak duit Tapi kalau saya mau isi rehat yaudah Itu tadi Itu saya ambil tamu Sedangkan mas saya gak tahu Gak kenal sama kasnya Lah lupa Mas bisa gak sih gak usah ganggu saya Udah sering kali banyak orang-orang kesini Cowok-cowok gak jelas kesini Eh Mas 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 Kau pingsan beneran Gimana dong Nah Ih kan Modus kan Eh mas Tolong ya Jangan mentang-mentang saya janda Terus masnya bisa senaknya kayak gitu Sama saya disini Dulu kamu mau pingsan aku tolong Dulu kapan Dulu kapan Hah Eh Kulur Keluar 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 Kulur Aku cahaya lah Eh Tau ini gak Bapak Bapak Vina kan Food vlogger Emang cantik orangnya Oh Oh Sembarang Kamu nyolak-nyolak aku Oh Nyolek Maaf ya Mbak Enggak sengaja Emang biasa Kalau saya respect sama orang langsung megang gitu Respek itu mah Reflek Eh Itu namanya pelecehan Mega-megang sembarang megang kayak gini tadi Kenapa menghindar Dari mana deh Gak usah nyetanya Eh Eh Gak usah ngelecehin perempuan Kenapa sih Hah Gak usah ngelecehin perempuan Yaudah Saya pergi Di sana Kebetulan saya kemarin baru latihan kickboxing nih Udah Nggak usah dipegang Nggak usah dipegang Jem Nggak usah dipegang Beraninya sama perempuan Udah Mas saya nggak mau jual sama masnya Mendi Aku bayar Mau rezeki kan Buat warga sini Luannya Gimana Nggak usah sombong Sudah pergi sana Liging gak Dibu keselek tibu Tiba mau kok Mentang-mentang saya janda Terus masnya mau groden saya Saya enaknya Sorry ya Mas Saya bukan janda sebarang Janda Ya enggak, Vincent. Mas! Apa lagi? Setahun lalu. Aduh, mana selagi? Sudah ingat? Oh, astaga. Mas bilang dong, enggak usah pakai kode-kodean kayak begitu. Itu yang aku maksud. Kena tolongin kamu kok. Iya, iya, maaf. Wuh, udah kaya sekarang. Ya, vigor viral. Oh, nama kamu Ezer? Ezer itu nama mbak. Sepupu aku di kampung. Oh, nama kamu siapa? Kita belum sempat kenalan dulu ya? Belum. Kamu mau aku tolongin, mau ajakin bareng, enggak mau. Saya takut, mas. Yaudah, duduk. Saya buatin jiger sama tawalik ya. Oke. Setiap banget, mbak. Tunggu sebentar ya. Turun dong. Bukan tempat duduk. Meja. Meja. Jadi ngelesa. Tau ngelesa kan? Lesean kan? Ini meja ya, mas. Bukan tempat duduk. Yaudah, aku buatin dulu ya. Tunggu. Minumnya sekalian ya. Apa? Just juice. Eh, enggak ada, mas. Ini aku nanya, just juice es. Yaudah, mau yang rasa apa? Juice. Iya, ini banyak. Yang oren. Ini? Iya. Yaudah, tunggu dulu. Wih, kreatif banget kamu ya. Kenapa, mas? Ini. Bahan mobil bisa jadi meja, keren tempat duduk. Ya kan, biar murah. Iya, iya, iya. Kreatif. Jigo rulek. Sate jihu. Sate jihu ini gimana sih? Jihunya disate, terus dikasih bumbu bakaran gitu. Tapi enggak ready yang itu. Ih, ngeri banget let sosis nih. Eh. Mbak. Mbak Vina kan? High foodies? Wah, ketemu disini. Mbak. Saya ngefans banget sama Mbak. Boleh minta foto, Mbak? Iya. Mbak ini cantik banget ya, aslinya. Foto, Mbak. Kan lagi jomblo sekarang? Ya, emang. Nah, berarti enggak apa-apa dong gini. Lah, kan lagi jomblo. Kamu siapa ya? Memang wilayah sini rumahnya. Saya disini ada rumah bos saya. Makanya saya kesini. Wah, buka, Geh. Hei. Hah. Nggak takut enggak? Pak Mas. Hah, pulang. Siapa sih nih orang? Hah? Yang dulu nurunin cewek itu kan? Bikir jalan. Oh, ingat-ingat. Yang seolah jadi pahlawan. Caper sama mantan istri saya itu. Pulang. Pulang-pulang. Enak banget. Pulang-pulang. Beli disini. Kondisiur aku pulang. Bada tutup nih. Hah? Itu buka. Sampai kesana. Tunggak sih. Sayang. Sayang-sayang. Jangan. Pergi gak? Ngapain. Eh. Pulang. Aku tanya sama kamu. Kamu matanya setiap aku kan? Aku cuma nikah sirih dulu. Itu pun cuma dua bulan doang. Terus kamu nalak aku. Kita cerai. Kita juga gak pernah ngapa-ngapain. Udah pernah ngulak-ngulak. Kan? Katanya udah pernah. Gimana sih? Udah. Udah pernah. Udah paling pertama katanya. Aku masih berawan ting-ting. Oh, aku udah pernah nikah sama kamu. Pergi gak? Ya udah. Ah, lagian aku juga udah mau nikah. Dia calon suami aku. Mbak, pesenin semua menu yang ada disini. Gak ada, nutup. Pulang. Lah, ini. Iya kan suami aku. Bentar lagi aku buat ting-ting lah. Hai, lagi nutup. Ini rumahku. Oh. Ternyata dia sengaja. Nusak rumah tengah orang. Gara-gara dia ternyata aku cari sama dia. Emang. Sakit. Kurang di sandal siapa? Sengguhan lagi. Di sandal siapa? Saya ke gangguan, mbak. Sandal kamu mana? Itu. Mau dilempar apa diambil sendiri? Ya ambil sendiri. Pergi. Bangun sekarang. Pergi. 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 Makasih. Makasih aku tapi dia. Misalnya aku ikut kamu. Kamu udah nikah sama aku. Makasih juga tuh. Semaja ya. Ini ternyata pilihan kamu. Nah, jauh lebih baik. Baik dari mana? Ya baik banget lah. Masih juga putih anakku. Iya, 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 iya. Ah. Pergi gak? Iya, pergi. Tapi dia mana sih aku? Bayar kamu sama aku? Ya enggak lah. Aku gak dapat apa-apa di sini. Bayar, bayar. Bayar buat taron. Tapi aku pernah diulak sama dia. Gitu aja ngerasain satu. Iya, iya, iya. Kok mas kesini dia? Sering kesini? Baru ini. Setelah satu tahun. Oh, gitu. Berarti kebetulan nih kita ketemu. Berarti baru selesai nge-review jigor uleknya Mbak Vivi itu ya? Ah, iya. Wah, siap foto dong, Mbak. Kalau gitu. Kok malu-malu gitu sih, Mbak? Iya. Jangan gitu dong. Iya, tuh sudah. Oke, makasih banyak ya. Cantik banget ya aslinya juga. Iya. Urus, idaman saya banget, Mbak. Bisa diangkat. Kalau mas latihan sparing maksudnya bisa dibanting-banting. Jadi beban gitu ya buat fisik ya? Betul. Iya, saya ngerti juga kok. Yaudah, saya permisi. Ya, makasih, Mbak. Hati-hati di jalan. Hauz digodain lagi sama orang gak jelas. Kita pisah. Mungkin tahu dari video-video teman-temanmu. Oh, iya. Ini vlogger. Aku juga di... Setahu sama teman asku. Kebetulan aku beli rumah di sini sebelah. Jadi, mas tinggal di sini? Cuma buat rumah pulang aja. Gak tiap hari di sini. Rumahku di kota. Iya. Enak banget, sumpah. Suka. Suka. Yaudah, karena mas udah baik, nolongin saya lagi. Besok-besok, mas, ke sini aja. Gak usah ngantri, saya siapin. Jangan terbayarlah. Makasih. Gak boleh kayak gitu. Sekali lagi, makasih ya. Udah mau jadi suami boongan saya. Ya, bersama beneran juga gak apa-apa. Serius? Aku belum punya istri kok. Aku emang cari pendamping hidup. Rumah aku di mana-mana. Ada tiga sih. Termasuk di sini. Tapi gak ada yang rumah takut. Gak mau ya? Yaudah. Kok gampang banget ngomong gitu? Sebenarnya aku nyari-nyari kamu. Sudah dulu. Tapi kamunya gak ada. Nah, ini baru tahu dari temen aku. Kenapa nyari aku? Aku khawatir aja. Kamu kenapa-kenapa waktu itu. Saya baik-baik aja. Aku ngerasa bersalah. Kenapa aku gak maksa waktu itu ngantriin kamu? Maaf, tadi saya gak ngenalin, mas. Ternyata kita deketan. Sebelah. Gimana saya? Yang mana? Pojokan. Pojok depan? Warna putih itu. Pembang besar itu. Bukan. Yang biru. Pojok sini. Oh, pojok sini. Iya, itu. Oh. Baru aku renof tuh. Oh iya. Kenapa tutup? Istirahat. Capek. Karena tiap harinya rame banget. Harusnya kamu butuh asisten. Kamu bisa sih bantu kalau pas aku free. Mas mau jualan jigor. Kalau itu bantu kamu gak apa-apa. Kalau gak usah dibayar juga gak apa-apa. Baik banget. Assalamualaikum. Mas maaf ya. Tunggu. Gak gak ada temen aku. Namanya cu. Doang kamu mantan suami. Kalau gitu mah gak sah. Ngomong cu. Uang cu doang. Eh. Tapi aku pernah diulek loh, Zen. Kata dia gak ada. Gak pernah. Mantan istri pernah satu rumah satu atap. Semang aja kali. Katanya dia. Gak usah gitu. Tapi kan dia mantan aku. Ayo. Ya kalau gitu gak sah. Lah emang sirih. Kenapa? Kan sama aja. Ya gak mau. Pokoknya aku gak mau bayar. Eh nih curang nih orang nih. Yaudah kamu juga curang. Tadi gak dibelikan semua menu disana. Hah. Enak banget kalau ngomong taruhannya apa. Minta duluan. Iya. Harus tuh. Ya harus. Anak bisa lu alih. Asik. Temen aku yang ngasih tau. Mbak Masa lu pas sama saya. Saya yang sering beli jigor disini. Yang ganteng. Oh yang diajakin makan sama itu kuliner benda besar. Gimana Pak? Enak kan Mbak Vivi? Enak banget. Anggur abis aku satu. Enak Mbak Vivi. Maksudnya jigor buatannya Mbak Vivi enak kan? Enak banget. Iya kalau orang taunya ini jigor janda kembang. Janda kembang. Janda kembang tuh masih belum diapa-apain ya? Cuma sekisah sama suami. Iya kan aku tadi cerita mas. Kok belak-belakang gini ngobrol sama Pak Ferry? Oh aku udah pernah kenal sama dia. Ya tadi bilang aku suaminya. Aku ajakin. Jadi suami beneran juga ke papa. Wiss. Saya kan pernah bilang juga sama Pak Ferry. Siapa tau jadohnya di Malang kadiru rumah. Yaudah. Abisin kurang mau saya buatin lagi ya. Enak banget. Nanti kalau pulang ke kota aku pasti beli banyak. Aku kasih temen-temen di kantor. Iya. Yaudah. Simpan nomor saya. Nanti calling aja. Saya siapin sebanyak mungkin. Oke. Siapa? Ferry. Oke mas Ferry. Lagian Pak Ferry ya aneh. Udah lama disini tapi gak tau sama jigor viral. Gak tau mah aku gak suka makanan begini ya. Harusnya tapi kok suka banget nih ya. Waduh. Enak. Langsung jatuh cinta ya Pak. Jatuh cinta apalagi ini nih apa sawiknya. Itu gubis. Gimana lawan saya? Serius aku tadi ngomong. Gak apa-apa jadi suami beneran. Daripada digangguin tuh sama matan suami. Kalau lagi serius. iya udah nanti saya pikirin dulu. Mungkin mikir paman aku nanti diburu orang gimana. Ya berarti bukan jodoh mas. Kalau mas Ferry memang jodoh saya kan harusnya mas Ferry selalu setia sama saya. Yaudah aku tunggu. Lagi sejati Pak. Mantap. Langsung to the point. Yaudah abisin. Sekarang akan lebih baik. Airdet Belanda. Oh iya Pak. Sayang deh tadi nungguin Pak Ferry lama banget. Ternyata betah banget ya ngobrol sama Pak Vivi. Ketemu sama itu mantan suaminya juga tadi. Suka gangguin Pak. Luar sekarang mutanya. Wah berhubung dia udah viral sekarang mau balik. Tukang gigor. Enak banget. Dibawa ke cafe. Rucu. Kenapa sih sampe dibeliin kayak beginian? Besaran ya? Enggak kok. Enak. Keren gak aku pake beginian? Keren lah. Kamu ngoleg gigor sambil begitu keren. Tambah viral loh. Serius. Mas Ferry tuh bisa aja deh. Seneng. Seneng? Oh. Enggak usah grogi. Gak apa-apa. Oh iya. Gimana kesan pertama ketemu sama aku? Aku takut. Kalo tau aku sekarang? Pengennya ketemu terus. Kenapa sih yang gitu? Gak apa-apa. Seneng aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi gimana? Obrolan yang udah kita... Obrol ini. Oke. Oke aku bakal jawab malam ini. Kalo dipikir-pikir kan... ...Mais Ferry itu sukses. Enggak cocok buat saya. Apanya yang gak cocok. Ya beda aja. Apalagi aku janda. Tapi kalo kamu udah jadi istri aku... ...bakal cocok. Serius. Aku tanya sekali lagi. Mas Ferry serius. Mas Ferry gak akan nyesel. Dari awal ketemu sama kamu. Sebenernya aku kagum sama kamu. Pasien juga awalnya sih. Cuman gak tau kenapa... ...3 malam berutu-turut aku mimpi kamu. Aku nyariin. Nyariin kamu. Cuman gak pernah ketemu. Ya udah. Aku gak perlu penjelasan yang lain. Aku gak akan nolak niat baik seseorang. Apalagi orangnya Mas Ferry. Kenapa? Karena aku yakin... ...Mas Ferry orangnya Tumus. Kalo Mas Ferry main-main gak akan buang-buang waktu... ...untuk seorang janda kayak aku. Itu dia. Udah paham kan maksudnya. Udah paham kan. So? Aku terima lamaran Mas Ferry. Kita nikah. Oh. Bukan Siri. Aku nikah resmi. Oke. Deal? Deal. We to go. We to go. berseldpa. We to go. We to go. We to go. Terima kasih.